Halo teman-teman, kembali bersama aku CJ Hong, bersama-sama datang kembali di game Genshin Impact dan hari ini aku akan membawa teman-teman keliling Inazuma untuk mencari Handguard dan buat teman-teman yang gak tau Handguard itu apa, basically Handguard itu adalah salah satu item yang di-drop oleh Nobushi yang dimana Handguard ini berguna untuk menaikkan level karakter khususnya Raiden Shogun dan juga Ayaka ataupun mungkin karakter-karakter Inazuma lainnya ke depannya tapi gak cuma karakter, Handguard ini juga kepake buat Engulfing Lightning jadi buat teman-teman yang mungkin punya senjatanya si Raiden, teman-teman juga membutuhkan Old Handguard dan disinilah aku kepingin meng-cover ke teman-teman semua lokasi-lokasi biasanya dimana sih aku farming Handguard ini dimana sih rotasi yang paling cepat dan efisien buat kita nge-farming ini karena sebenarnya mungkin teman-teman tau atau mungkin tidak tau, Handguard ini drop rate-nya itu cukup rendah jadi gak setinggi mungkin Treasure Hoarder ataupun yang lainnya dan untuk itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya gak lama banget kalau misalnya teman-teman enjoy tapi yang pasti drop-nya itu tidak selalu ada mungkin kalau Treasure Hoarder setiap kali ada yang kita kalahin si Treasure Hoarder itu pasti kita bakal dapetin insignianya gitu kan tapi kalau ini belum tentu nah lokasinya mungkin teman-teman lihat nih wah banyak banget lokasinya dan ini belum semua tempat yang aku tandain ini baru yang aku temui dan kita akan mulai dari sini dulu ya Konda Village walaupun disini ada Chinren Island tapi aku akan mulai dari Konda Village nah ini adalah tempat pertama yang biasa aku suka banget untuk mulai mencari Nobushi Nobushi ini sebenarnya seru-seru susah ya bukan gimana ya kayak gampang-gampang susah gitu kayak aku selalu ngebayangin atau imajinasiin kayak ibaratnya aku itu sekarang pake Shogun dan Shogun ini lagi keliling ke kota-kota untuk mencari para samurai-samurai yang memang worthy gitu ya dengan dimana kalau mereka kalah bertarung dengan kita mereka harus memberikan handguard kita sebagai bukti kalau mereka itu kalah jadi aku berimajin seperti itu jadi kalau misalnya gak drop tetap happy gitu nah ini pas di mana waypoint ini teleport waypoint ini begitu kita sampe kita langsung udah keliatan nih teman-teman jadi ini adalah salah satu lokasi Nobushi ya teman-teman aku gak akan nyerang sebisa mungkin karena biar video ini gak panjang oh mereka udah cari nah lokasi kedua dimana sih pas-pas di seberangnya aja ya teman-teman akan melihat ini ada semacam puzzle nah disini ada satu orang juga yang lagi bertapa samurai-nya nah itu pas banget nah biasa aku akan nyerang dari sana dulu habis lu kesini dan aku bakal lanjut lagi ke sungai nah disini teman-teman akan ada melihat kan disini ada satu dan ada satu lagi di ujung Nobushi jadi ini adalah path yang aku ambil teman-teman semua dari yang ujung lalu kesini ikuti sungainya dan disini dapet lalu dari situ aku cuma perlu lurus aja ke peta ini dan nanti disini teman-teman juga bakal ngeliat nih kita akan nyebrang dulu ya disini jadi ini kenapa aku mulai dari Konda Village dulu alasannya karena itu teman-teman karena tempatnya deket banget dan gampang jadi teman-teman bisa rotasinya cepat lebih hemat waktu nah disini ada juga yang lagi minum-minum santai nah habis dari situ kita tinggal ke seberangnya doang bener-bener enak banget farming ini bisa dibilang lokasi ini khususnya itu enak banget teman-teman nah disini tempatnya tapi teman-teman harus hati-hati kadang itu kita gak kelihatan nih eh disini kayaknya lokasinya sini tapi dia tiba-tiba muncul nah ini dia nah ini biasanya gak disini ya jadi biasanya itu muncul di pulau ini Tataratsuna gitu teman-teman semua nah disini tuh semua masih aman disini juga ada biakoplan nah kita coba nyerang dulu ya teman-teman mungkin teman-teman biar bisa lihat hop kira-kira dengan kita nge-farming ini itu sebenarnya efektif gak gitu ya apakah banyak gak dapetnya gitu ya kita lihat ya drop ini ngedrop gak gitu kita lihat dulu hop nice mungkin buat teman-teman yang awal-awal baru sampai Inazuma teman-teman bakal merasa kayak bingung aduh musuh nobusnya agak sulit nih gitu ya teman-teman nah ini kita dapet satu nah kita dapet lagi disini yang warna hijau Kageuchi handguard itu bener-bener hoki banget nah biasa dari situ aku langsung lurus lagi ke peta tuh jadi bener-bener satu pulau ini tuh bisa didapet hanya dengan satu kali teleport kita bisa cover lumayan banyak tempat nah disini mereka biasanya itu suka bertapa di deket air gitu ya teman-teman kadang mereka itu gak cuman samurai kalau mau tadi kan mungkin kita lihat semua samurai nah disini kadang dia suka nongkrong atau nongki sama treasure hoarder mereka kerja sama gitu ya nah jadi teman-teman boleh screenshot kalau misalnya teman-teman tadi merasa kecepatan bisa langsung tag disini lokasi deket banget jadi dari sini langsung kesini nah ini aku tandain dulu ya nah disini habis itu langsung lanjut kesini lanjut sini sini lalu kesini kesini lagi dan kesini jadi bener-bener enak banget gitu gak perlu teleport gak terasa nah habis itu dari sini aku biasa suka kesini dulu ke Chinren Island gitu ya pulau Chinren nah disini tuh ya lumayan apa ya self-explanatory ya kita tinggal lurus aja dan disitu teman-teman udah lihat nih kelompok samurai tapi yang ini agak lumayan lebih sulit karena samurai itu lebih besar ya kalau teman-teman lihat nih ya lebih gede rame tapi kita coba ya teman-teman biasanya sih nah bukan biasanya ya jadi drop rate nya itu tidak bergantung dari ukuran ya walaupun mereka mungkin lebih besar tapi bukan berarti artinya drop rate nya bakalan lebih besar gitu ya teman-teman tapi yang yang gede ini harus lebih hati-hati kenapa karena mereka itu bisa keluarin skill ultinya yaitu listrik dan itu cukup sakit ya teman-teman semua ush 73 ribu wuh oke banget teman-teman aku serius mungkin buat teman-teman yang nanti pengen tau build Raiden teman-teman bisa komen di bawah kira-kira mau gak si guide shogun ini karena bisa dibilang aku lihat di youtube tuh udah banyak banget dan aku gak tau apakah teman-teman tuh masih mau melihat guide yang aku bikin karena bisa dibilang shogun ku juga belum jadi-jadi banget masih bisa dibilang ya masih abal-abal lah ya bisa dibilang teman-teman semua jadi masih banyak orang-orang yang lumayan bagus tapi kalau misalnya teman-teman mau dan aku juga ada plan kalau misalnya udah jadi nanti aku bakalan bikin guide-nya teman-teman semua mudah-mudahan shogun ini bisa menjadi contoh atau bisa jadi inilah inspirasi buat teman-teman semua yang lagi ngebangun shogun ya teman-teman semua karena shogun ini agak unik jadi aku lagi eksperimen banyak hal nah ini juga disini ada lagi kelompok mereka lagi latihan di tengah laut jadi mungkin teman-teman waktu lihat di peta loh kok tengah laut tapi sebenarnya itu ada pulau jadi ini adalah lokasi kedua buat teman-teman nge-farming nobushi nah yang ketiga aku biasanya akan langsung kesini untuk pergi ke daerah arah mi nah disini lokasi udah mulai dikit nih nah biasanya tergantung nih kalau misalnya teman-teman lagi mager biasanya sih ya kita pasti mau pergi ke tempat yang yang pertama tadi kan yang kita sekali pergi langsung bisa banyak gitu ya nah kita akan langsung pergi dulu hmm kita akan mencari nobushi dulu kayaknya ini bukan nobushi kayaknya disini nih ah ini bener ya nah itu tadi aku baru keingat itu bukan nobushi ya teman-teman disini tidak ada nobushi jadi tadi aku sempat kasih salah informasi itu adalah robot-robot tuh musuh jadi salah satu bahannya untuk senjatanya shogun itu adalah itu robot-robot itu aku belum hafal ya namanya teman-teman jadi aku bisa dibilang kayak masih baru banget nah ini dia teman-teman bisa langsung ke laut sini nah ini dia disini ada dua yang lagi melatih jalan samurai mereka ya biar menjadi samurai sejati oke kita langsung turun aja disini boom nah ini harus hati-hati teman-teman jangan sampai jatuh walaupun gak masalah cuman aku agak males aja kita harus panjat-panjat jadi biar lebih ini aja ya oops nah itu harus hati-hati jadi samurai yang baju merah ini dia bisa keluarin petasan dan itu damage-nya lumayan sakit banget apalagi kok teman-teman tuh baru pertama kali ke Inazuma dan bisa dibilang kalau kalau misalnya teman-teman udah lumayan nge-build oke itu masih gak masalah tapi kalau teman-teman kayak masih bener-bener yang rush gitu ya yang cepet-cepet mau ke Inazuma itu agak crucial crucial itu bisa dibilang kayak bahaya banget ya teman-teman nah nextnya kita langsung ke Kamisato Estate disini ada satu lagi jadi ini kita belum bener-bener belum ke pulau kedua itu teman-teman udah bisa bayangin tuh seberapa banyak tadi yang bisa teman-teman dapetin walaupun aku tadi gak nge-show karena untuk video ini biar gak kepanjangan ya teman-teman nanti teman-teman bosan liatnya aduh bertarung-bertarung karena tujuan utama itu sebenarnya lebih ke arah aku pengen nunjukin dengan cepat lokasi-lokasi mereka nah disini satu lagi disini nah itu teman-teman udah kelihatan tuh mereka lagi latihan juga itu lagi bertapa ya teman-teman nah dia di ujung lokasi-lokasi jadi teman-teman udah gak perlu capek-capek lagi cari internet dimana lokasinya teman-teman bisa langsung screenshot aja disini lokasi-lokasinya dan disini juga ada Nobushi di Shinju Forest jadi kalau yang ini itu teman-teman bisa dari Mount Yoko ini kita langsung aja tunjukkan ya teman-teman semua biar lebih cepat kita mau lanjut ke pulau kedua teman-teman semua oke nah ini ya disini ada satu lagi ya teman-teman jadi ada dua satu disini dan satu lagi disini satu lebih deket kalau teman-teman teleport langsung dari Court of Flawing Sand habis itu saya lagi disini kita langsung terbang aja ini by the way salah satu spot favoritku ya untuk foto-foto walaupun aku belum sempet foto-foto disitu nah dia karena jujur ya Inazuma ini pulau yang cukup menarik dan aku termasuk suka banget gitu ya teman-teman kayak dapet Jepang-Jepang ya walaupun aku belum buka banget semua puzzle-puzzlenya gitu ya teman-teman nah disini dia boom nah ini dia dia di air nih biasanya dia ngumpet-ngumpet disini nih kadang nah itu dia lagi melatih jalan ninja kadang Nobushi tuh suka gitu sih mereka suka ngumpet-ngumpet dan di air-air jadi intinya mereka tuh kayak mau menjalani jalan samurai gitu ya pasti deket laut deket sungai nah disitu teman-teman bisa dapetin nah ini aku akan perluas ya nah ini teman-teman bisa langsung screenshot aja di hp kalian kalau misalnya teman-teman lagi nonton youtube teman-teman langsung tandain aja nah habis itu next kita akan langsung ke Kujo Encampment nah ini lumayan gede ya teman-teman bisa dibilang Kujo Tata Ratsuna Nazuchi Beach Musoujin George nah biasanya aku bakal mulai dari sini dulu Tata Ratsuna aku biasanya eh bukan disini ya aku mulai dari yang benar Tata Ratsuna tapi dari Statue of the Seven Electro jadi bukan dari Waypoint jadi biasanya dari yang Goddess nah ini deket banget teman-teman tinggal berdiri nah mungkin ini yang tadi aku maksud nih kelihatannya aman gitu ya gak ada siapa-siapa tapi sebenarnya mereka ada gitu ya mereka tuh suka tiba-tiba langsung muncul boom sulap gitu ya teman-teman nah kita cari ya disini mana nih hmm kita harus cari dulu nah ini dia itu yang tadi aku bilang jadi teman-teman harus mencari mereka tuh suka main-main peta umpet gitu ya teman-teman semua hop hop oh aduh jatuh lagi nah itu dia teman-teman hop nah ini ini agak harus hati-hati ya teman-teman semua hop oke nice mantap banget itu gak ada buff ya teman-teman semua 71 ribu dan satu lagi dimana ini dia boom nah ini dia teman-teman harus hati-hati nih nah ketika dia keluarin itu itu sakit banget damage-nya teman-teman ops aduh stuck oke kita langsung ini jadi semain gak mesti ulti cuma kadang aku suka banget ops hati-hati nah itu dia teman-teman harus hati-hati jadi enaknya dari shogun ini bisa dibilang itu apa ya keenakannya itu adalah dengan skill A-nya itu karakter kita yang lain itu jadi punya kekuatan elektro dan aku lumayan suka banget nah ini kita kembali lagi ke lokasi ke atas ya teman-teman semua nah ini dia tadi ada drop gak? gak ada drop ya nah itu dia jadi gak selalu ngedrop ya itu dia kekurangan nah disini ada juga nah ini turun jadi teman-teman dari tempat tadi tinggal terbang aja nih disini ada dua terus disitu ada yang lagi berkelana nah itu satu kalau gak salah ada satu lagi biasanya jadi yang berkelana tuh biasa kalau gak salah ada dua terkadang jadi teman-teman harus cari tuh nah disini dia jadi ini termasuk enak banget gitu ya teman-teman buat nge-farmingnya aku jujur lumayan enjoy sih ya entah kenapa aku malah lebih enjoy farming Nobushi ini dibandingkan nge-farming treasure hoarder pas jaman dulu Beidou ya entah kenapa ya kayaknya menarik gitu ada sesuatu yang unik dari samurai-samurai ini gitu nah ini kita langsung mulai dari sini lagi ke pulau kecil di Tataratsuna nah ini dia nah disini dia teman-teman bisa langsung lihat di depan mata ada dua yang lagi melatih diri dengan mungkin mentornya gitu ya teman-teman nah habis itu nextnya kemana lagi biasanya aku suka pergi ke sini nah mungkin gak disini dulu gitu ya teman-teman karena ini ada beda daratan kalau teman-teman lihat ketinggian nah aku suka dari sini kenapa? karena seperti yang teman-teman lihat kita tinggal terbang turun ke salah satu bisa terserah ujung mana dan kita tinggal seserin pantai-pantainya aja dan itu enak banget teman-teman gak usah habis waktu di loading screen ini gitu ya nah ini dia kita dari sini nah itu kita bisa pilih sih mau mulai dari mana dulu nah itu dia teman-teman sudah lihat tuh satu disitu nanti ada lagi di paling bawah jadi bener-bener enak banget gitu ya nah ini dia ini dia kita terbang dulu ya bukan yang ini ya teman-teman ini tanaman ya teman-teman yang disini nih ada satu lagi melatih juga nah itu dia lagi duduk ya mungkin lagi galau teman-teman semua nah itu dia enak banget nah disini satu lagi duduk nah disitu ada yang lagi melatih diri ada yang lagi tiduran mageran nah disitu ada juga yang lagi mungkin ngobrol susun formasi nah jadi itulah keenakannya dari tempat yang satu ini gitu ya teman-teman jadi sekali teman-teman terbang itu bisa langsung dapet tiga ini dan habis itu tinggal yang di ujung tadi ada satu lagi ya gitu teman-teman di ujungnya jadi teman-teman tinggal ikuti aja tuh nanti di pulau sana ada satu lagi nih kita langsung aja kesini deh ayo let's go kita tunjukkan karena mungkin tadi teman-teman bilang kayak aduh cuma ngomong doang nih gimana nih gak ketemu nah ini biar aku langsung kasih tunjuk aduh oke sabar ya kita lon dulu yang ini ops oke sabar harus hati-hati oke kita langsung ultikan aja ops ops nah ini dia nice aduh tarah tadi gak combo full ya teman-teman nah ini dia harus hati-hati sih karena di tempat listrik ini damage-nya juga sakit ya kalau kena air jadi plusnya itu adalah teman-teman bisa dapet treasure insignia juga buat kalau teman-teman nanti butuh karena aku kebetulan juga perlu karena untuk Beidoku seperti yang teman-teman tau ya Beidoku tuh belum full selesai dari sejak aku dulu pensiun nah ini dia tempatnya satu lagi nah itu dia teman-teman jadi belum sempat apa ya Beidoku tuh belum jadi sama sekali kalau dibandingkan Shogun ini bisa dibilang dan itu ada rencana juga ketika misalnya timku yang saat ini udah jadi dari semua tim ini udah oke aku bakalan mencoba utatik lagi Beidoku dan aku akan mencoba menjadi lebih tidak kakek dibandingkan dulu dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan Beidoku kita di tim yang lebih keren lagi gitu ya teman-teman mungkin Taser atau apapun itu nah sekarang kita langsung lanjut ke sini nah disini ada tiga samurai atau nobushi yang bisa teman-teman incar nah ini satu disini nah ini dia kadang mereka suka jalan-jalan gitu sih atau kadang mereka apa namanya ya seperti treasure hoarder gitu ya teman-teman jadi kadang kita harus cari-cari juga gak bisa langsung expect bisa dapet kadang kita mesti harus panjat kadang beda ketinggian gitu ya teman-teman nah ini alasan pertama ya kenapa aku gak suka mulai dari sini dulu karena terkadang itu ketinggiannya berbeda nah kita agak susah ketemunya ya dan bahkan jujur teman-teman gak wajib harus ke lokasi ini gitu ya karena agak ribet teman-teman jadi aku jarang banget kesini aku biasanya itu mulai dari yang tadi pertama ini udah pasti full kedua aku bakalan mulai dari sini lalu kesini dan biasanya aku bakal lanjut ke Nazuchi Beach nah disini dia karena kenapa alasannya gampang banget lokasinya satu teman-teman bisa langsung seser tuh depan mata satu udah ada yang warna merah abis itu kedua kita tinggal lari aja kesini dan teman-teman tuh bisa ketemu lagi Nobushi yang lain disini jadi itu enak banget di lokasi ini oh bukan ini ya kita tinggal lurus dan dia bisa ketemu lagi Nobushi nah itu dia lagi latihan perang disini lumayan banyak sih disini memang lumayan enak dan kadang teman-teman hati-hati tuh ada aura-aura itu biasanya agak lebih sakit image-nya ya teman-teman bahkan Shogun ku pernah meninggoy juga disitu karena apa? karena air jadi gak terasa kita serang-serang listrik tuh kena air dan air itu kena kita juga kan kena setrum gitu ya nah disini juga ada yang lagi bertapa nih nah jadi itu banyak banget lokasinya disini nih salah satu tempat favoritku juga disini Nazuchi Beach dan lalu abis itu kita langsung lanjut kesini nah disini juga teman-teman bakal liat nih nanti mereka ada yang lagi jalan nih nah itu dia mereka lagi bergerombolan cuman daerah sini teman-teman tuh harus hati-hati banget kenapa? karena sepainya teman-teman liat ya full badai petir dan teman-teman tuh bisa gak sengaja kena petir sambar yuk hati-hati banget ya oke kita heal dulu Shogun kita nah itu dia jadi lumayan enak lah ya disini teman-teman nah ini dia wuh dapet yang biru kalau hoki nah jadi teman-teman bisa liat langsung tuh kita tadi itu belum full farming itu aja kita udah dapet lumayan not bad yang penting teman-teman waktu mau farming itu teman-teman harus pikirannya tuh jangan drop 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 jangan teman-teman harus kayak enjoy aja serang aja santai dan teman-teman gak bakal terasa tuh nah nextnya kita akan mulai dari sini nih kita akan mulai dari yang satunya dulu lalu kita akan ke pulau utama dari Kujow Encampment nah disini dia teman-teman akan langsung liat nah itu dia teman-teman jadi enak banget lokasi-lokasi ini teman-teman pokoknya kalau ikuti ini udah gak pusing lagi untuk farming bisa dibilang Shogun ku ya aku baru balik game ini tuh kayak sekitar seminggu dua minggu terakhir dan Shogun ku itu sekarang udah level 80 jadi cepet banget dan juga senjatanya engulfing udah level 80 udah max dan itu bisa dicapai cepet banget bisa dibilang kayak hanya semingguan ya karena seminggu pertama tuh aku habis di ini kejar misi karena untuk ke Inazuma kan kita harus kejar misi dan lain-lain terus kuatin karakter kita jadi aku gak langsung ke Inazuma pada saat itu aku masih bagusin Bnetku dan lain-lain gitu ya maka itu seminggu lagi aku full setiap hari itu ngefarming Nobushi nah kita langsung ke Kujow Encampment nah disini dia nah itu teman-teman bisa langsung lihat ke depan sini ada juga sepanjang teman-teman tahu nah itu dia satu disitu nanti ada satu lagi yang disana nih nah deket-deket sini nih nah itu dia jadi sih bener-bener pertama aku bakal kesana dulu lalu kesini cuman teman-teman lihat nah habis itu biasanya aku bakal teleport lagi nih teleport lagi kita akan naik lagi ya teman-teman dan kita akan pergi ke arah sebaliknya nah karena ini kan ada dua arah nih ya satu yang di bawah dan dua lagi ada di atas nih nah baru kita teleport lagi dan kita balik kesini jadi ini agak lebih memakan waktu cuman gak terlalu signifikan ya teman-teman semua karena apa namanya gak terlalu jauh seperti yang teman-teman lihat gak ada loading screen ya nah ini kita ambil nah disini dia kita lawan ada satu lagi disini hop jadinya seperti yang teman-teman tahu kadang tuh mereka suka menghilang-menghilang gitu ya teman-teman jadi teman-teman harus tahu juga dimana lokasinya kadang bisa aja waktu kita serang satu tiba-tiba muncul temannya kadang tuh bisa juga kejutan Batman ya teman-teman semua jadi itu hal yang sangat normal di Inazuma ini ya teman-teman semua nah ini dia awal-awal dia serangannya biasa tapi ketika darahnya udah mencapai titik tertentu nah disitulah dia akan mengasah pedangnya dan itulah kita harus hati-hati nah ini dia teman-teman biasanya dia bakal langsung boom gak spamming nah itu teman-teman harus bisa baca gerakannya jangan sampai kena ini karena itu demisnya sakit banget serius oke nah ini dia teman-teman semua jadi termasuk lumayan enjoy ya ini teman-teman nah habis itu kita bakal balik lagi dan kita akan pergi ke arah yang sebelah satu lagi teman-teman semua nah ini dia aku gak tau guide ini terlalu cepat atau gimana ya teman-teman tapi nanti aku bakal pause atau bukan pause sih lebih tepatnya aku bakal kasih satu sesi dimana teman-teman bisa screenshot jadi teman-teman gak usah pusing lagi buka tab liat komputer dimana sih Nobushi nah ini dia disini dia ada dua Nobushi nah kita akan liat lagi di sebelah sini nah ini kayaknya bakal ada nih cuma mungkin gak keliatan ya teman-teman semua terkadang gitu sih kita harus agak hati-hati gitu ya teman-teman nah ini dia baru aja aku bilang kan jebakan Batman itu ada disini ya teman-teman semua ops mata telah membuka ini dia enaknya ini salah satu yang aku suka dari Shogun ya teman-teman yang mungkin aku dari dulu itu udah harap banget mungkin seperti teman-teman tau aku dulu itu pengen banget kecing karena dari dulu game-game apapun yang aku mainin aku selalu main sebagai DPS dan pada saat main Beidou memang seru unik dan seperti teman-teman tau aku dari dulu paling suka Beidou sampai sekarang aku juga masih suka desain karakter dan sebagainya dan Shogun ini adalah yang kedua yang aku suka dan sekarang udah menjadi favorit si utama tapi dua karakter yang segi desain aku suka banget adalah Beidou Shogun habis itu ketiga Senhe Senhe itu juga unik teman-teman semua oke kita langsung lawan dulu oke boom oke kita serang dulu nah ini harus hati-hati oke ops oke kita ambil dulu ya Kageuchi handguardnya oke oh what oke ini harus hati-hati karena memang samurai ini ya oke ini ada tambahan yang mungkin teman-teman tadi belum tahu jadi samurai ungu dan samurai merah itu ada salah satu kelebihannya apalagi kalau mereka lagi berbarengan itu kalau misalnya salah satunya mati dan salah satunya belum mati itu mereka bisa kayak ibaratnya kayak salah satunya itu mengorbankan nyawanya buat yang satu jadi damage-nya akan naik darahnya akan ke heal gitu ya teman-teman semua dia itu bisa kayak ada efek seperti itu dan itu harus teman-teman perhatikan nah habis itu biasanya yang ketiga kita akan langsung ke Hichi Higi Village bukan Hichi ya Higi Village nah ini lokasinya belum banyak banget sebenarnya di pulau ini banyak tapi aku belum sempat explore karena apa karena aku merasa dengan yang saat ini aja udah lumayan cukup banget gitu ya teman-teman ditambah juga aku udah sempit banget ya untuk marking-marking di petanya itu udah dikit jadi aku pengen save up untuk yang lebih penting gitu ya teman-teman semua nah ini dia samurainya kadang suka ngumpet-ngumpet gitu ya teman-teman nah itu yang harus teman-teman perhatikan lokasinya kurang lebih ada disini nah ini dia pedang ini sih kemarin tapi kayaknya udah gak ada lagi ya mungkin nanti bakal aku hapus ya jadi kalau misalnya teman-teman baru ke Inazuma disitu ada samurai dengan pedang ini jadi pedang ini tuh ada petirnya teman-teman jangan langsung pegang teman-teman harus pergi kesini dulu teman-teman summon elektroganom dan teman-teman langsung pegang pedangnya dan disitu teman-teman akan langsung keluar samurai-nya suaranya jadi keras oke kita langsung pergi ke Higi Village nah teman-teman udah liat tuh disitu udah ada keliatan ya samurai-nya disini kayaknya samurai-samurai itu Nobushi ini kayaknya makin kuat kalau ada air nah itu dia disini ada dua ya teman-teman semua lagi bertapa ya teman-teman nah kita kalahin dulu yang satu ini biar kita bisa fokus laun yang gede oke aduh ini bikin susah aja nih oh yang satu lagi masih santai ya mungkin dia lagi berdoa dulu di pohon itu nah kita ambil dan kita serang yang ini hups boom sadar dulu bro oke kita kasih ini dulu oke nah ini dia dia langsung muncul ush nice 84 ribu guys teman-teman semua jujur aku lumayan shock juga sih aku gak expect beneran aku jujur gak expect sebelumnya damage-nya bisa sebesar itu karena bisa dibilang sebenernya aku bilang shogun ku tuh belum jadi masih bisa dibilang kalau teman-teman nanya temanku ya yang ngebantuin aku untuk memulai game ini lagi karena aku sempat pensiun lama kan dan aku sempat dibantu oleh dia juga dia bahkan sampai bilang kamu harus memperbaiki artifactmu artifactmu masih kayak ya sebagian udah oke tapi sebagian ada yang masih harus diperbaiki memang jujur shogun ku tuh sekarang udah setengah jadi lah belum jadi-jadi banget tapi udah setengah gitu ya teman-teman dari senjata udah oke artifact udah setengah bagus setengah lagi masih masih mau di farming lagi nah sekian guide-nya aku bakal recap lagi ya teman-teman nah ini ada lokasi pertama teman-teman bisa screenshot kita mulai dari Konda dulu habis dari Konda kita bakal seser ini Konda sampai ke Biako Plain habis itu kita bakal lanjut ke Chinren Island disini lanjut ke sini kita bakal ke Araumi Kamisato Estate Mount Yoko Jinju Forest nah disini dia habis itu kita akan lanjut ke sini nah aku bakal diem dulu ya nah disini dia kita akan mulai dari yang Statue Electro dulu ya disini gak habisin tiga ini kita langsung pergi ke yang pulau kecil ini karena deket dengan teleport lalu kita ke yang pantai langsung seser semuanya lalu Tataratsuna kalau misalnya teman-teman mau habis itu kita ke Nazuchi Beach ya disini teman-teman tiga langsung kita seser dan termasuk yang di teleport ini udah memasuki ke daerah disini pulau yang ketiga teman-teman makanya udah mulai badai-badai terus kita langsung mulai ke sini lagi teleport dan seser semuanya teman-teman semua jadi aku harap guide ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu membingungkan buat teman-teman semua dan aku harap guide ini bisa membantu teman-teman semua yang mau nge-farming Shogun ataupun bahan-bahan untuk Ayaka ataupun bahan-bahan untuk karakter Inazuma ke depannya kita masih belum tahu ya teman-teman semua jadi aku harap teman-teman bisa terbantu dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu guide ataupun pengen spill buildnya Shogun ataupun timku sekarang teman-teman boleh langsung komen di bawah kira-kira gimana dan menurut teman-teman gimana apakah statusnya Shogun ku sekarang udah oke atau belum apakah damage-nya lumayan tapi aku rasa kayaknya masih belum kayaknya karena aku di challenge oleh temanku untuk bisa menghit damage minimal 200 ribu dan aku harap itu bisa tercapai dalam beberapa minggu ke depan dan ketika itu bisa tercapai aku bakal share ke teman-teman semua nanti aku juga bakal mulai fokus ke Abyss mungkin nanti kita bisa live untuk explore ini di lain waktu jadi teman-teman yang pasti harus komen di bawah jadi aku bisa tahu teman-teman seberapa antusiasnya dan seberapa teman-teman pengen video atau build itu dirilis aku mungkin juga bakal rilis di TikTok cuman sampai saat ini aku belum ada TikTok official dari Jehong8 jadi nanti mungkin teman-teman boleh vote di bawah kira-kira perlu gak sih aku buat ataupun post video gaming Genshin ini di TikTok juga jadi teman-teman sampai jumpa episode kali sampai jumpa di episode berikutnya sekian episode kali ini bener-bener terima kasih dan aku harap teman-teman bisa merasa terbantu sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia menunggu dan juga udah komen ya di video guide Chasm kemarin yang udah sangat happy aku kembali ke Genshin Impact kalau misalnya banyak sekali teman-teman yang dari Discord dulu yang masih aktif Genshin teman-teman boleh komen di bawah dan juga di Discord jadi kita bisa main bareng lagi mana tau ya teman-teman semua karena aku jujur lumayan kangen mabar lagi dengan teman-teman semua dan kalau teman-teman mau join ke grup Discord kita teman-teman boleh langsung join di link di bio jadi sekian episode di kita sampai hari ini jangan lupa like, share, subscribe share ke teman-teman kalian khususnya teman-teman yang butuh guide ini dan teman-teman yang punya Shogun ataupun Ayaka dan mereka bingung gimana cara cari Nobushi ataupun cara farming yang efektif teman-teman boleh share video ini oke sekian dan aku akan ketemu teman-teman di episode berikutnya until next time selamat menikmati selamat menikmati